Memasuki hari kedua pelaksanaan musrembang RKPD Kabupaten Indra Girihilir, kegiatan pembahasan tetap terus dilanjutkan guna mendapatkan kesepakatan hasil dari usulan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Indra Girihilir tahun 2019 mendatang. Kegiatan masih tetap dilaksanakan di Aula Bapeda Indra Girihilir pada 20 Maret 2018, mengingat besarnya usulan masyarakat untuk pembangunan daerah dibandingkan dengan kemampuan keuangan pemerintah yang hanya mampu meng-cover maksimal 1,84 triliun, oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas dalam musyawarah rencana kerja pembangunan musrembang RKPD Kabupaten Indra Girihilir untuk tahun 2019, yang mana dalam musrembang tersebut yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam seluruh aspek pembangunan, sehingga dapat menjadi salah satu wahana efektif dalam mencapai suatu perencanaan yang berkualitas. Insinyur Tengku Juhardi MP selaku Kepala Bapeda Kabupaten Indra Girihilir menjelaskan beberapa tahapan dan menjelaskan bahwa beberapa sektor terdahulu yang telah dijalankan masih menjadi arah prioritas. Selain itu, dalam wawancara tersebut, ia juga menyampaikan harapannya terhadap masyarakat. Kita akan men-stressing lagi kepada kecamatan. Dari yang puritas dia tadi, yang disampaikan dia, kita minta setiap kecamatan itu membuat skala puritas di tingkat desa itu minimal tiga kegiatan. Bidang ekonomi tiga, bidang sosial budaya tiga, bidang infrastruktur tiga, ya. Kita lihat. Karena kalau mau membiayai semua yang diusulkan oleh pihak kecamatan, 4 triliun saya sudah katakan di awal. APBD kita cuma 4. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwasannya proyeksi pendapatan kita di 2019 cuma 1,84 berdasarkan datanya dari disbenda. Bapenda, 1,84, 840, katakanlah 800 tadi habis dibelanja, tidak langsung untuk belanja pegawai, belanja imah dan bansos, tinggal 1 triliun. Di satu sisi, usulnya 64 triliun. Itu mudah-mudahan di proyeksi 2019 ini akan lebih ditingkatkan lagi. Yang permasalahannya itu, itu aja. Tapi saya merasa bangga, ya, kepada masyarakat, kabupaten daik-dikadir, yang cukup antusias, ya, terhadap kepingin tahuan masyarakat itu dalam pelaksanaan pembangunan. Ini kan namanya kota mau maju. Kalau kota mau maju itu masyarakatnya bersama-sama, ya, melihat dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daik-dikadir pemerintah. Kalau masyarakatnya tidak melakukan evaluasi tidak diambat, ya, berarti kan tidak menandakan saya, hanya itu aja menandakan kita ingin maju. Kita sudah maju, kita terlebih seperti kota-kota maju, ya, ya. Inilah harapan saya, selalu kepalanya-kelanya, selalu kepalanya, jangan tentu ini juga, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, ini semuanya adalah informasi yang sudah dikomunikasikan. Uni Arti, Lukman Riyadi melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.